Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan kembali lagi bersama Mimin Aoi Di chapter sebelumnya Miss Nandoktor Junji memutuskan untuk menemui Hing Yu Hing Yu pun menanyakan maksud Serta tujuan Junjiu datang menemuinya Dan kebetulan karena penatua He dan penatua Jodi tidak ada disini Hing Yu mengajak Junjiu untuk meminum anggur merah berusia 30 tahun Melihat lagu berisi anggur Junjiu memberikan ekspresi yang sangat takut sekali Junjiu pun berkata kalau dia sedang tidak ingin minum Dan dia datang menemui Hing Yu karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Hing Yu Junjiu tidak masalah kalau dia minum di depan Mui Wei Tapi di depan orang lain lebih baik Junjiu melupakannya Karena kalau sudah mabuk tahu sendirilah apa yang akan dilakukan oleh Junjiu Junjiu pun memohon kepada Hing Yu agar mengabulkan satu permintaan darinya Dia ingin agar Mui Wei diangkat menjadi penatua tamu Meskipun Hing Yu tidak tahu siapa Mui Wei ini Dan Hing Yu belum juga pernah mendengar tentang Mui Wei Junjiu tidak perlu khawatir tentang kekuatan Serta bentuk nyata dari penatua itu sendiri Untuk itu dia sangat memohon agar Hing Yu mengabulkan permintaan Junjiu Junjiu yang memahang muka sangat imut Tentu saja tidak bisa ditolak oleh Hing Yu Dia pun memberikan token penatua sekte vila diri Surkawi Dengan ini Mui Wei akan dianggap sebagai penatua tamu dari sekte Tianwu Junjiu mengucapkan banyak terima kasih karena Hing Yu telah mengabulkan permintaannya Di malam yang temaram Mui Wei belum juga kembali Selain itu bila Mui Wei tidak juga kembali Junjiu tidak keberatan untuk menghancurkan lonceng yang diberikan oleh Mui Wei Tiba-tiba Mui Wei pun datang dan berdiri di hadapan Junjiu sembari bertanya apakah Junjiu sedang menunggunya Tentu saja Junjiu sedang menunggu Mui Wei Selain itu dia juga memberikan token yang diperolehnya dari Hing Yu Mui pun mengatuhi kalau Ini adalah token milik sekte vila diri Surkawi Junjiu lantas bilang kalau dia sengaja meminta token ini kepada Hing Yu Junjiu beralasan sebagai masternya Maka Mui Wei tidak bisa meninggalkan muridnya sendirian Jadi Junjiu mencarikan pekerjaan santai Dan tidak terlalu ribet Yaitu penatua tamu dari belah diri Surkawi Junjiu pun bertanya kepada Mui Wei Bagaimana menurutnya Tentu saja Mui Wei menerimanya Dan Mulai saat itu Mui Wei pun menjadi penatua tamu dari sekte Tianwu Atau sekte belah diri Surkawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton